Saudara-saudara terkasih selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi, menimbulkan, menjatuh dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kresos Raja Prokerto hari Sabtu 28 September 2024 bersama dengan saya, Romo Martinus Ngatlan. Saudara-saudari bagaimana kabarnya hari ini? Ingat toh bahwa ada gunung selamat, lor gunung selamat, idul kali serayu. Muggo porstulur, selamat lan rahayu. Saudara-saudara terkasih, Injil Tuhan hari ini dari Lukas 9, 43-45. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Inilah Injil Suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran, karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengarkan dan camgalah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan terpucilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Perkataan Yesus dalam Injil hari ini tidak mudah dipahami banyak orang. Dan perbuatan perkataannya hanya dapat dipahami dalam terang iman saja. Saudara-saudari, kasih Tuhan begitu mendalam, sehingga kalbuti kita sulit memahaminya. Karena kasih itulah, Yesus memilih jalan salib, jalan penderitaan. Kasih membutuhkan korban, dan kasih sejati itu adalah korban demi orang lain. Pertanyaan untuk keterenungan adalah, Apakah kita sudah memiliki kasih dalam hidup ini? Adakah semangat korban dalam diri kita? Korban bukan demi kita, atau orang dekat kita, Orang dekat kita, amun terlebih korban demi orang lain. Korban demi keselamatan, dan kebahagiaan bersama kita. Kalau kita berani melakukan itu, Kita sudah dijiwai oleh semangat kasih Tuhan Yesus sendiri. Beranikah? Kita berkorban demi orang lain. Semoga kita diberkati oleh Allah, Sehingga semakin mencintai, Semakin mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Allah yang penuh kasih, Berkatilah kami agar kami memiliki keberdahan untuk mengasihi, Seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang dengan rela memberikan dirinya, hidupnya, Agar kami selamat, agar kami hidup. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, Agar kami memiliki kasih. Terhadap semua orang yang kami jumpai, Terlebih orang-orang yang tidak suka dengan kami. Berkati pekerjaan kami hari ini, Dan semua orang yang kami jumpai, Agar yang kami lakukan selaras dengan kehendakmu, Demi krisis Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang maha kuasa, Memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, Selamat beraktivitas. Dan memberkati. Salam Pantuan.